Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan iman akan bangkit di tengah kami Dan pengharapan akan tumbuh subur untuk menyongsong hari depan kami Dalam nama Tuhan Yesus Muhammad yang percaya katakan amin Saya mau mengucapkan terima kasih untuk ucapan selamat long tahun dan kasih sayang yang sudah diberikan Bersyukur untuk perhatian daripada Anda semua Wah di belakang udah ada Oke saya ingin share minggu ini kita masih ngomong bicara visi betul ya Apa udah ganti topiknya Oke Saya yakin bahwa Anda juga sudah mendengarkan apa yang Pastor Ronald sudah share Saya sudah share Kita percaya tahun ini kita bicara tentang enlarge Dan pada saat kita bicara enlarge One of the things yang kita percaya Tuhan akan enlarge itu adalah visi kita Jadi ini kita ucapkan berkali-kali Lord enlarge my vision Enlarge my vision Tuhan perluas visi saya Nah saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama menyatukan arahan Apa sebenarnya maksudnya pada saat kita itu sedang berdoa Tuhan enlarge my vision Hari ini saya ingin share mengenai beranjak dari spectator menuju kepada supporter Beranjak dari being a spectator into being a supporter Saya yakin buat setiap daripada kita pertumbuhan kita harus full circle Gak boleh berhenti tengah jalan Jadi kita harus bertumbuh dari seorang yang hanya melihat di pinggiran Di pinggiran untuk menjadi orang yang benar-benar ikut di dalam support Pada saat kita berdoa Lord enlarge my vision Sebenarnya ini belum di install ya fontnya Itu artinya apa gitu ya Ini yang saya doakan Ini kita tidak sedang berharap untuk kita ini Apa namanya Mendapatkan lebih lagi banyak visi Bukan, bukan itu Tapi yang saya mau terjadi itu adalah Kita ini sedang berdoa supaya kita ini bisa membuat orang lain ini melihat apa yang kita sudah lihat Gitu ya Jadi pada saat we pray Lord enlarge my vision We're not asking God for more vision atau new vision Yang udah di nyatakan aja belum kita lakukan sering kali ya Tapi yang kita doakan Lord Tolong supaya apa yang kau sudah percayakan dalam diri saya Itu saya juga bisa realisasikan di dalam kehidupan orang lain Gitu ya Ada model yang baik di dalam Alkitab Yaitu di dalam kitab dua raja-raja pasal yang ke-6 Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17 Itu disitu terjadi pada saat Pada saat Satu saat nih Raja Israel ini sedang ada dalam pertempuran bersama-sama dengan Raja Aram Kemudian Raja Aram ini nih Berusaha untuk apa ya Menyergap kerajaan Israel Berkali-kali gagal Rencananya ketahuan terus Kemudian Raja Aram kesel Dia kumpulkan semua jenderal Dia bilang oke Jujur deh ini siapa diantara kalian nih yang berhianat mata-mata buat Israel Kemudian rajanya bilang No my lord Bukan gak ada dari kita yang berhianat Cuma masalahnya orang Israel itu punya seorang nabi Dan nabi ini bisa kasih tau kepada Raja Israel Apa yang kamu katakan di dalam kamar tidurmu Jadi Raja Aram bilang oke kalau gitu Cari tau dimana Apa namanya nabi ini Kita tangkep dan kita bunuh gitu ya Akhirnya ketahuan Elisa itu tinggal di Dotan Kemudian Raja Aram ini mengirimkan semua tentaranya Dia mengirimkan semua tentaranya Dan mengepung kota Dotan Dengan pengharapan bisa menangkap Elisa Apa yang terjadi Jadi kemudian Hamba daripada Elisa itu panik gitu ya Hamba Elisa panik Kemudian dia apa namanya Dia lihat gitu loh Aduh Tuhanku tuanku ini ada begitu banyak apa Tentara musuh mengepung kita Tapi lihat apa yang Elia katakan Elia bilang begini Jangan takut kepada nabi berkata Karena mereka yang bersama-sama dengan kita itu Lebih banyak daripada mereka yang bersama-sama dengan mereka Yang bersama-sama dengan kami Yang bersama-sama dengan kita Itu lebih banyak Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Nah ini yang ngomong Elisa Berarti ada sesuatu hal yang Elisa lihat Yang orang lain gak lihat Betul gak? Betul ya Kemudian ini doa Elisa Elisa berdoa Open his eyes Lord So that he may see Bagian daripada kita menjadi prophetic people of God Atau umat Tuhan yang prophetic itu adalah apa? Tuhan berikan kepada kita suatu penglihatan Visi yang tugas kita adalah Bukan cuma untuk melakukan Tapi membantu supaya orang lain juga melihat Apa yang mereka gak lihat Bukan berarti kita lebih baik daripada mereka Tapi ini penugasan kita Ada amin semuanya Jadi ada tanggung jawab Jadi Elisa bilang Ya Tuhan bukalah kiranya matanya Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh Dengan kuda dan kereta berapi Sekeliling Elisa Gitu loh Jadi pada saat kita berdoa Lord enlarge my vision Gambarannya tuh ini Bukan supaya Tuhan beri aku sesuatu yang baru Kita nih hidup dengan Kita di dalam kultur ini Kita begitu fascinated dengan hal yang baru Sehingga seringkali kita mengabaikan hal yang lama Makanya gak heran di Amerika ini Orang tuh after new revelation New revelation Gitu ya Padahal yang lama itu belum tentu buruk Gitu Ada amin semuanya Iya kan Selalu maunya yang baru Yang baru Kita juga orang Kristen Gak luput dari itu Seringkali Lord give me new revelation What about the previous revelation That I've shared with you Tapi kamu belum lakukan Gitu loh ya Jadi saya ingin kita menyatukan Pengertian Pada saat kita berdoa Lord enlarge my vision Itu tuh maksudnya ini Bukan cuma sekedar new revelation Tapi to make sure that Apa yang Tuhan sudah bukakan Di dalam diri kita tuh contagious Bisa membantu orang lain Seperti Elisa berdoa Tuhan bukakan Bukakan mata daripada bujangku Supaya dia melihat Yang bersama-sama dengan kita Lebih banyak daripada yang bersama-sama dengan mereka Gitu ya Ada amin semuanya Inilah esensi intisari Dari apa itu menjadi Apa Saksi Tuhan What being God's witness is all about Di dalam kisah Rasul 1 ayat 8 Dikatakan Kamu akan menerima kuasa Pada saat roh kudus turun Kepada kamu You will be my witness You will receive power When the Holy Spirit come upon you And you will be my witness Betul ya Ingat gak Otomenta Costa Kata witness itu Dalam bahasa Arsrinya Itu adalah Martus Martus itu Adalah Bahasa Yunani Asal daripada Kata martir Tau ya semua ya Martir apa ya Orang yang mati Untuk kepercayaannya Tapi arti daripada Kata martis itu Kalau witness itu Artinya Seseorang Yang dipanggil oleh pengadilan Dan diminta Kesaksiannya Untuk meneguhkan Suatu kebenaran Atau menggagalkan Sebuah kebohongan Karena dia Mengalami Dan hadir disitu Secara personal Jadi dia ada disitu Bukan karena dia denger orang Atau dia baca di koran Terus dia dipanggil Jadi witness Enggak Tapi karena dia mengalami Dia menjadi bagian Itulah yang disebut Witness Nah inilah esensinya kita Kita ini sedang berusaha Meyakinkan orang lain Mengenai Reality Tuhan God reality Yang kita sudah alami Dan kita sudah lihat Makanya kita perlu kuasa Daripada Roh kudus Jadi pada saat kita berdoa Lord enlarge my vision Ini sebenarnya esensinya Supaya melalui kita Kenyataan Tuhan itu Bisa ditegukan Bisa diyakinkan Kepada orang lain Yang belum mengenal Atau percaya Mengenai Tuhan Karena kalau orang hidup Jauh dari Tuhan Kenyataan yang dia hidupin Padahal yang bisa dilihat Oleh matanya dia Yang dia bisa rasakan Yang dia bisa pegang Padahal kita semua tahu Seperti apa yang Elisa Singkapkan Ada dunia di luar Yang kita bisa Pandang Di luar yang kita bisa pegang Bahkan di luar Apa yang kita bisa pikirkan Ada dunia di luar itu Itulah dunia Tuhan Yang kita terbatas Disitulah realmnya Tuhan Jadi panggilan kita adalah Untuk menjadi saksi Tuhan Meyakinkan orang Mengenai Sekalipun keadaanmu saat ini Mencemaskan Discuraging Tapi percayalah Bahwa Tuhan Bisa membawa kau keluar Dari kenyataan ini Percayalah sekalipun Ekonomi buruk Sekalipun keadaanmu Tidak membuatmu Bahagia Atau suka cita sekarang Tapi Tuhan sanggup Menyediakan masa depan Yang luar biasa Buat kamu Nah ini loh Ini tugas kita Kita menjadi saksi Daripada kebaikan Tuhan Kesetiaan Tuhan We are trying to convince other Of God's reality Bukan our reality Itu sebabnya Kita diberikan kuasa We don't need power To state the obvious Kita gak butuh Karunia roh kudus Untuk kita Memberitahu orang lain Eh keadaan itu buruk Betul gak? Tinggal baca koran aja Tahu kok keadaan buruk Betul gak? Gak usah jadi orang Kristen Yang tiap minggu ke gereja Untuk mengatakan kepada orang lain Eh ekonomi lagi gak baik loh Gak perlu Tapi kita ini diberikan kuasa roh kudus Kita diberikan kuasa roh kudus Karena ada tantangan yang besar Yang mana untuk mengenapinya Kita perlu kuasa Nah makanya kita diberikan kuasa roh kudus Kamu akan menerima kuasa Saat roh kudus turun ke atas kamu Untuk apa? Ya itu Kita diberi kuasa Bukan hanya untuk jadi beo Tahu beo ya? Peret Poliwana cracker Iya kan? Kalau di Indonesia Agak lain mungkin Poliwana apa gitu ya Tapi kan Kalau burung beo aja Yang gak punya otak Bisa dilatih untuk mengulang Iya kan? Berarti gak butuh kuasa Cuma butuh rutin Betapa sedihnya orang Kristen Anak Tuhan Yang sebenarnya punya ekses kuasa Tapi dia tuh justru Hanya mengulang Apa yang orang lain sudah tahu Justru kalau keadaan itu buruk Di tengah kegelapan Perlu ada sinar yang menerangi Betul gak? Itu sebabnya kita hadir disitu Dan kuasa Tuhan ada atas kita Supaya kita menerangi kegelapan Kalau keadaan buruk Itu semua orang ngomong Buruk, 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 buruk Ya udah Istilahnya ada satu pepatah bilang In the land of the blind One eye man is king Di tengah-tengah tanah Dimana semua orang buta Orang bermata satu tuh raja Karena hanya dia yang bisa melihat Betul gak? Ya kita ini diberikan Ekses inside dari roh kudus Untuk bisa melihat Kenyataan Tuhan Lebih daripada kenyataan dunia Kasat mata Kalau bahasa Indonesia bilang What the eyes can see We can see beyond What the eyes can see That's why we are called prophetic people of God Because we have access To God's vantage point Kita punya ekses untuk melihat Apa yang Tuhan lihat Jadi pada saat keadaan gelap Dan orang tidak bisa melihat Tapi karena Anda melihat Apa yang Tuhan singkapkan kepada Anda Tuhan berikan visi kepada Anda Tugas Anda untuk berseru kepada semua orang Jangan percaya Jangan takut Percayalah Tuhan akan mendatangkan hari baik Percayalah Akan ada masa depan yang lebih baik Itu tugas kita Ada amin semuanya We don't need power to state the obvious Kalau kita cuma seperti hamba daripada Elisa Seperti jadi hamba Elisa Orang bodoh pun tahu Ini kita lagi dikepung Cuma pakai satu mata pun ketahuan Kita lagi dikepung Jadi jangan jadi orang Kristen yang seperti Beo Keadaan susah Yang dilihat mata Diucapkan kepada Oleh mulut kita Iya kan Firman Tuhan katakan apa Firman itu timbul dari Pendengaran akan Firman Tuhan Ketakutan timbul dari mana Sama kan Kamu melihat hal buruk Terus kamu Vokalisasikan itu Man I am Screw Langsung tuh Kedenger sama kuping kita Betul gak Terus apa langsung terekam dalam hati Iya loh keadaan buruk Wah buruk Buruk Betul kan Kita punya pilihan Kita gak butuh iman Untuk Untuk mengulangkan Apa yang sudah ada di news Tapi kita butuh iman Untuk percaya God's report Whose report will you believe Will you believe the report of the world Or will you believe the report of the Lord To believe in the report of the Lord In the reality where everything is doom and gloom You need faith You need the Holy Spirit Untuk percaya akan Laporan Tuhan Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekelaman Kita butuh iman Dan kita butuh roh kudus Itu sebabnya kita butuh Lord enlarge my vision Bukan cuma supaya kita mendapatkan hal yang baru Tapi supaya apa yang kita lihat Kita juga bisa Lahirkan itu di dalam diri orang lain Ya We are empowered to bring To love Gitu ya Nah Saya jelaskan sedikit Karena kita sudah go over this di Boston Beberapa kali Yang menjadi Stimulus utama dari mata ini optical Bisa melihat sesuatu obyek Itu adalah cahaya light Betul ya Meskipun mata sehat Berfungsi dengan baik Tapi kalau tidak ada cahaya In the absence of light Mata yang sehat sekali pun tidak bisa melihat apa-apa Ini basic biology Betul ya Begitu Sama seperti kamera Dia kalau kamera yang canggih sekali apapun Tapi kalau lensanya tidak dibuka Tidak ada cahaya yang masuk ke lensa Dia tidak akan bisa record apa-apa Gitu loh Ya kan Jadi Nah pada saat yang sama Apa yang terjadi dalam dunia fisik Itu sebenarnya gambaran dari apa yang terjadi di dunia rohani In the spiritual world What happens in the physical world Itu It mimics What happens in the spiritual world Vice versa Ya Kalau di Yohanes 1 Ayat 1 Di Yohanes 1 Dibilang begini Saya lupa ayat 2 atau ayat 3 Dibilang In him was life And the life Was the light Of all mankind Jadi di dalam dia Ada terang Dan terang itu Sorry Di dalam dia ada kehidupan Dan kehidupan itu adalah terang manusia Betul ya Dan dikatakan terang ini sedang datang ke dalam dunia Terang ini bercahaya Dan kegelapan tidak menguasanya Betul ya In him was life And his life Is the life of mankind Gitu ya Jadi Tuhan ini adalah cahaya Jadi sebagaimana mata Mendapatkan pandangan Daripada cahaya Kita ini sebagai anak Tuhan Mendapatkan visi Pada saat kita Encounter Christ Because Christ is the light Ada amin semuanya Jelas ya Jadi kita tahu bahwa Kita ini sebenarnya Sedang dipersenjatai Sedang dikuatkan Supaya kita ini Menyatakan terang Tuhan Ingat Mandat kita di Lukas 4 R18-19 The spirit of the sovereign God Is upon me Because he has anointed me Ya kan Dibilang apa To preach the gospel To preach the good news Salah satunya mandatnya apa Recovery sight for the blind Untuk Memulihkan pandangan Dari mereka yang buta Ada amin This is why kita butuh Roh kudus This is why kita butuh Lord and rush my vision Bukan supaya kita bisa melihat Kita tidak akan jadi penonton Orang buta Betul ya Kita bukan tidak Kita ini sebagai orang kristian Bukan jadi penonton Orang buta Kita menggait orang buta Di belakang Bukan Tapi justru Rollnya kita adalah Kita ini akan Membuat orang yang buta Itu bisa melihat Ada amin semuanya Jadi gereja ini Bukan sekolah orang buta Enggak Gereja ini adalah sekolah Pemulihan orang yang buta Sehingga yang buta Itu bisa melihat Recovery of sight for the blind Makanya kita berdoa terus Kita nyatakan Lord enlarge our vision We are empowered To bring light Ya Kata Martus itu Definisi daripada Kata Martus Witness Bukan hanya orang yang Berani untuk mati Kehilangan nyawa Bagi kepercayaannya Tetapi orang juga Yang memiliki kebenaran Dan bisa membawa kebenaran ini Untuk menerangi orang Bisa membawa orang Kepada terang Itulah witness Jadi kita ini dikuasai Diberikan kuasa Roh kudus Supaya kita membawa terang Ya Nah kita ini We are empowered Tidak untuk menjadi penonton Spectator Spectator ini definisinya Bystander Onlooker Orang yang cuma Di pinggir Ngeliat gitu Enggak Enggak Kita ini dipanggil Untuk jadi supporter Nah kata supporter itu Artinya apa Defender Orang yang mempertahankan Dan orang yang bertindak Sebagai pendukung Jadi dia bertindak Semua katakan bertindak Jadi bukan cuma Hanya mengawas-awasi Enggak Tapi dia bertindak Gitu Dia ikut Saya yakin banget Bahwa Tuhan memanggil kita Bukan cuma untuk Jadi spectator Tapi harus jadi supporter Amen Itu Itu Yang saya doakan Nah Salah satu cara Yang paling sederhana Tapi sangat Powerful Itu untuk memberikan Dukungan Itu adalah dengan Memberikan encouragement Bahasa Indonesia apa ya Pasro Encouragement Menyemangati Memberikan Apa ya Encouragement lah Tau lah ya Enggak usah diterjemahkan Harafiah gitu Encouragement Jadi Simple Semua katakan simple Mudah Tapi powerful Amin Itu apa Gimana caranya Memberikan support Yang simple Mudah Tapi powerful Encouragement Dan bukan hanya Simple mudah Powerful Biblical Encouragement Gitu ya One day Saya semangat banget Mau Potong rumput Di backyard saya Udah Pakai semua Apa namanya Perlengkapan Baju Segala macem Sepatu ganti Keluarin lawnmowernya Dikrank Nyala mesinnya One run Two run Akhirnya Wah kok udah mulai slow nih Gitu ya Oh penuh Backnya Ambil Buang Taruh lagi Begitu ditaruh Kok gak bisa nyala Gitu ya Kenapa nih Oh mungkin businya kali ya Spark plugnya Longgar So tau aja Kayak omco aja Tau ngerti mesin Saya ngerti beli doang Gak ngerti benerin Ya tapi baru-baru tau lah Gitu kan Udah dibuka Di ini lagi Kok gak bisa Wah Saya bingung Kenapa ya Ini semua Wah udah segala cara Ada backnya dibersihin lagi Blade-nya dibersihin Masih gak bisa Ternyata tau gak sodara Bensinnya abis Betul banget Sometimes The simplest solution itu Apa Solution to your most complicated challenge Itu gak sulit memang Ya Bensinnya abis Gitu ya Jadi Ini ternyata lawnmower Ada yang namanya Tanki Tau gak Saya gak tau Mobil juga Ada apa Ada tank Betul kan Nah Tau gak anda bahwa Sebenernya bukan cuma Mobil lawnmower Kita itu juga ada tank Kita ada tank Jadi hukumnya Segal sesuatu yang bisa dipenuhi Itu juga bisa Dikosongkan Whatever Fills you Itu can be drained Apakah itu joy Happiness Fate Juga anger Sadness If it fills you Bisa dikosongin juga Gitu Now The truth is We are created We are created with capacity Atau tank To give or to receive encouragement Betul gak Kita semua diciptakan dengan suatu kebutuhan Atau kapasitas Untuk memberi dan menerima penguatan Itu Jadi Jadi sebenarnya ini kita Jadi Dalam realitas Dalam hidup ini ada dua jenis orang lah Paling gak ya Dalam Yang ada hubungan Pernyataan Ada orang Yang kalau anda deket Dan dia ada Itu menguatkan anda Betul gak My life is surrounded With people like this Wah menguatkan saya Why kalau dia datang Happy Makanya di Indonesia ada istilahnya Gak seru Gak ada Lu Gitu ya kan Mudah-mudahan kita semua Menjadi seperti itu Buat setiap daripada kita Amin Ya Rabbah Amin Gitu ya kan Gak ada seru Gak ada lu Gitu Jadi begitu dia datang Wah Terlalu ceplok pun rasanya Lebih enak Gitu ya kan Kalau ngomong sama dia Yang tadinya susah Begitu dia ngomong Kok kelihatannya kenapa Gitu ya Dia bisa bring the best out of you Gitu betul ya Ada gak Pernah ngalamin orang seperti itu Kalau gak sedih banget Gereja kamu nih Di mana gitu Ya ada ya Tapi on the other hand Ada orang kedua Yang bukan feel you They drain you They're like the slow leak of your boat Tau ya Slow leak of your boat That when you're not looking Dia ambil selang Dia masukin ke tankilus Dia isep Gitu Ya kan Ada istilahnya tuh Everybody bring joy Some by coming Some by leaving Anda yang mana The reality is Ada orang yang kayak gitu Betul gak They drain you Gitu Nah ini Kita kan lagi ngomong tentang encouragement ya Tentang kita Moving dari spectacle Sama supporter Saya mau jelasin ini lebih dalam dari analogi sport Ya sport Ini jangan cek-cek skor ya Saya juga gak akan cek skor Kita pasti menang di dalam anugerah Tuhan Amin Ingat yang saya katakan beberapa minggu lalu The game that you watch Sendin gak gereja Itulah yang kalah nanti Kita akan kalah gitu Jadi jangan mengalahkan tim kita Kita fokus sama firman Tuhan Ada amin semuanya Nah ini saya belajar Paling gak ada dua jenis orang Kalau di dalam konteks daripada sport ya Nah ini yang pertama ini nih Yang disebut back row spectator Penonton bangku paling belakang Ada pepatah bilang The loudest boost comes from the cheapest seats Cercaan yang paling keras itu datang dari kursi yang paling murah emang Mungkin dia juga gak beli dikasih dari kantornya atau gimana Gak ngerti gitu Ini reality Seringkali orang yang paling keras kritiknya itu Orang yang sebenarnya gak ada bisnis ada dalam hidupmu Dia gak tau lu siapa Lu gak tau dia siapa Tapi dia ya keras aja Orang yang paling banyak kritik Itu biasanya orang yang gak even involve Betul gak Pastor, pastor Ini kritik aja membangun Tapi pastor jangan discourage ya Anda siapa ya Minggu lalu kok gak ada Tapi baru datang udah rasanya Mau memberi kritik kepada pastor Betul kan Seperti itu Nah yang lebih parahnya Kalau kamu udah tau Dia nih duduk di seksion paling murah Dia ngomong dan kamu dengerin Makanya saya sih Welcome orang memberikan saran kepada saya Tapi akan saya masukkan Saya terima Atau gak tergantung siapa dia dalam hidup saya Halo Sorry I have to guard my heart Itu firman Tuhan bilang Guard your heart With all due diligence Above all Guard your heart So if you have no Reason being in my life Why should I listen to you Kalau tato yang dari kursi seksion 28 Z Tereak ke Belichick Coach Jangan gitu mainnya Belichick nengok juga Enggak Enggak Orang kursi murah kok Tapi yang paling keras Perhatiin di setiap game Ini back row spectator Maunya duduk paling belakang Duduknya paling belakang Ulang lagi ya Duduknya maunya belakang Biarin gereja kok Enggak apa-apa Maunya duduknya paling belakang Padahal ada danya kursi kosong Di depan Enggak itu buat malaikat Tuhan Kan di Alkitab bilang Pastur katanya Kalau Aduh ini orang yang masih pakai ayat ini Untuk berandainya Pastur saya nih Itu orang yang Namanya false humility Pura-pura rendah hati Kalau dia dicurangin Marah juga Ini cuma pura-pura rendah hati Enggak benar-benar Konteksnya apa Itu lagi ngomong orang yang sombong Kalau lu di gereja Enggak salah duduk Jangan duduk ke tempat pasur Enggak apa-apa Ini kosong nih Enggak apa-apa Kenapa sih kita kayak Peta Indonesia gitu Pulau Papua disana Sabang disitu Memang ada sih Speaker kita Kenapa sih Pengurapan itu datang Kepada Berkat itu Saudara yang bersatu Kumpul Kita nih tercerai berai Lagi hotbah Apa sih ini Ya ini ya Dalam konteks sport Yang paling banyak kritik Itu yang kursinya paling burah They're not even heavily invested in it Cheap You know Tapi paling opinionated Tapi saya belajar Ada juga yang lain nih Bukan cuma background Ada yang namanya front row supporters Ini serius nih Kalau di Apa namanya Basket Ini namanya court side Betul ya Jadi Cuma beberapa feed Dari players bench Lu kalau Makan popcorn Lu mau timpuk ke Lebron James Juga bisa gitu Cuma beberapa ini kok Ya tergantung timnya yang mana Gitu ya Yang saya pelajari ini Yang front row supporter ini Orang yang benar-benar die hard fans Karena Gak main-main harganya Biarpun lu kaya juga gitu ya Dan saya perhatikan Orang yang sering kali nonton Di front row supporter ini Court side ini Selalu nonton Itu dan Mereka sangat punya Genuine interest Many times Dan bukan hanya itu Yang saya perhatikan ya Many times Mereka tuh punya relationship Pemain juga Gitu loh Mereka punya relationship Jadi mereka cuma Bukan sekedar nonton Tapi mereka punya relationship That goes beyond just the game Ini bahkan Kalau anda lihat di internet Ada artikel itu Yang ngerate How well Lebron James play Kalau dia punya Temen yang Artis tuh duduk Disitu Yang paling jelek Kalau Rihanna duduk Maaf ya Fansnya Rihanna Tapi itu kenyataan Ada statistiknya Kita ngomong data lah Kita ngomong data Gitu ya Kalau Ini siapa sih Yang saya tahu Yang perempuan Tapi yang sebelah kiri Siapa sih mas siapa Itu 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 kalau dia datang Dari Berapa ya 30 game Lebron menang 19 Dari 11 Dari 30 Ada datanya Ada statistiknya Jadi Ada Dampaknya Dan yang saya pelajari Mereka-mereka ini Yang courtside supporters ini Kesetiaan mereka Bukan kepada timnya Lebron Tapi kepada Lebron Karena waktu Lebron main di Cavaliers Dia datang Waktu Lebron main di Miami Heat Dia datang Mau Lebron pindah ke LA Dia juga datang Inilah supporter Yang front row Mereka gak cuma willing Untuk Bayar Mereka involved Dan punya relationship Gak kayak yang Back row support Back row spectator Yang di ujung Udah murah Paling Yang diberikan Kritik Orang-orang ini They are known Sesudah game Even the most disappointing game They will send text Hey bro It's okay bro You gonna pick it up The next game That is true to Brady That is true to whatever sport That they have Related Semua pemain-pemain ini Mereka punya yang namanya Die hard loyal fans Punya Dan orang-orang itulah We draw energy From front row supporters Not from back row spectators How about you? Kalian draw energy dari mana? Halo? Amen semuanya? Kembali ya One of the simplest way But yet most powerful Itu adalah apa? Encouragement Nah We either feel Or drain other people's tank Of Courage Kita semua ada tankenya Kita nih either akan memenuhi Atau akan Mengosongkan Mengeringkan Nah Ada satu hamba Tuhan bilang begini Encouragement Correctly understood Is actually the language of New Testament Anda kalau lihat New Testament Baca Terutama di gereja mula-mula Itu isinya para rasul memberikan semangat Encouragement kepada gereja di sini Gereja di sana Gereja di situ Gereja di sini Sampai akhirnya bertumbuh Yang mulainya dari 12 Jadi 120 Di hari pentakosa 500 Akhirnya jadi berapa? 6 billion sekarang Bertumbuhnya dari mana? Dari encouragement After encouragement After encouragement Anda ini lagi duduk hari ini Dengerin apa? Bukan stand up comic Encouragement Dari firman Tuhan Amin? That's the language That's the essence Kita buka sama-sama kisah para rasul 4 Nah saya mau ajak anda hari ini melihat Apa namanya? Model daripada encouragement Di dalam figure seorang murid Yang ada di gereja mula-mula ya Dalam perjanjian baru Kisah rasul pasal yang keempat Ayat yang ke-32 Kalau sudah temukan Di sini dibilang begini Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Semua katakan sehati sejiwa Jadi bukan kopi aja yang sejiwa kopi gitu ya Gereja juga harus sehati dan sejiwa Tidak seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka Adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah Kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup Dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun Yang berkekurangan diantara mereka Ini achievement gereja yang luar biasa loh Pada saat orang miskin Tidak ada Karena gereja bersatu Itu luar biasa loh Bukan government solutionnya Bukan Bukan social service Bukan Bukan social security Enggak Tapi gereja Pada saat mereka bersatu Tidak ada seorang pun Yang kekurangan diantara mereka Karena semua orang yang mempunyai Tanah atau rumah Menjual kepunyaan itu Dan hasil penjualan itu Mereka bawa Dan mereka letakkan depan kaki Rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya Nah ayat 36 nih Baca Demikian pula dengan Yusuf Atau Joseph Joseph Yusuf Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya Anak penghiburan Oh encouragement itu penghiburan Masuron Penghiburan Seorang Samimawon Seorang lewi dari Siprus Ia menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya itu Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Nah ini Hari ini Saya mau Ajak kita belajar Kalau encouragement Is the simplest Yet most powerful Then we need to learn How to operate In encouragement Ada contohnya Yaitu yang namanya Apa namanya Barnabas Barnabas ini Punya nickname Namanya dia Sebenarnya Joe Joseph Considered an average Joe Tapi he's not actually an average Joe Tapi oleh rasul-rasul Diberikan nickname Nama sebutan Namanya Barnabas Barnabas artinya apa? Sons of encouragement Jadi from Joe to Zoe Gitu ya Nah Setahu saya Correct me if I'm wrong Yang namanya nickname itu Selalu berkaitan dengan Ciri-ciri yang agak kurang bagus Betul gak? Betul ya Dulu waktu SMA SMA saya semua lucky Jadi kita gak ada tuh Nama asli Kalau anda datang Terus nyari Bisa ada Bambang 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 yang mana gitu ya Kalau dibilang Kacung ada kacung Oh si kacungnya 3D ada disini Gitu Jadi nickname itu Biasanya bukan sesuatu yang bagus Betul gak? Betul kan? Ada temen saya Ini kalau makan Kalau habis olahraga Normal aja lah Gak habis olahraga Itu nasi goreng 2 Cuma di Habis Maka kita bilangnya dia Babi Maaf ya Babi Si babi mana? Si ibab dulu dibalik Jadi yang namanya nickname itu Gak pernah bagus Betul gak? Iya kan? Kacung Ibab Jeruk Kenapa jeruk? Mukanya bulat Macem-macem lah Bener ya Ayo lah ngaku lah Jangan pura-pura Yang namanya julukan tuh Biasanya gitu ya kan Ini-ini Si Darto Kenapa Darto? Oh karena kepalanya bersinar Penuh kemuliaan Dulu ada pelawak Namanya Darto Elm Gitu ya kan Ini si Jojon Kenapa Jojon? Ngelawak mulu kerjaannya Gitu Paling lucu gitu Kalau kita lagi stres Mau ulangan umum Suruh dia ke depan Udah Menghibur Nah itu Setau saya nickname itu Bukan berasal dari sesuatu Yang baik Betul ya Paling gak yang lucu lah Tapi ini ada seseorang Yang nickname-nya itu adalah Sons of Encouragement Boring banget Bro gak ada nama yang lebih fun bro Gitu Apa kayak gitu Son of Dragon Jet Atau apa gitu Tapi Kalau sampai nickname-nya aja Sons of Encouragement Berarti ini orang Bener-bener orang yang hidup Berdasarkan namanya itu Karena kalau Anda belajari Kultur orang Yahudi Orang Ibrani Mereka mau gak memberikan nama Kepada anak mereka Sampai mereka lihat Karakter anak ini Seperti apa Namanya itu melekat Sesuai dengan tabiat Gitu ya Kalau kita Anak belum lahirnya Belum kawin Udah beli buku nama anak Kalau kita mah gitu Iya betul gak? Iya dong Kita mau 10 step Lebih ini Orang Chinese Indonesian Gila loh Sebelum krisis datang Kita udah kalahin dulu krisisnya Kawin belum Bro Udah mau kawin Pacar juga belum Eh buku nama Anak kalau ada 8 di rumah Dari A sampai Z Alpha Beta Teta Sampai semua Abjad lah Ada Itu kita Kalau orang Yahudi gak begitu They delay Defer giving name To their kids Until kelihatan Tabiatnya seperti Oh ini anak Baru namanya itu seperti Ini Sons of encouragement Ini bener-bener Karena ini orang ini Luar biasa Gitu ya Dan inilah orang yang bener-bener Kalau anda buka Di dalam kita Perjanjian lama Perjanjian baru Dialah orang Yang kemana dia pergi Dia selalu memberikan Encouragement Ini modal yang baik Buat kita Barnabas inilah yang menurut saya Ini adalah Front row supporters Di all fronts In the growth of the church Kita belajar beberapa hal Dari Barnabas Yang kita bisa Aplikasikan bersama-sama Yang pertama Front row supporters Ini encourage others By giving Seorang front row supporters Itu encourage others By giving Kita lihat tadi Di dalam kisah Rasul 4 Ini anda catat aja ya Karena banyak Kisah Rasul 4 Ayat 37 Joseph ini Ini pertama kali Namanya mencuat Itu kisah Rasul 4 Kemudian menghilang Baru kisah Rasul 9 Namanya dia keluar lagi Tapi dari 9 Sampai Belakang itu Namanya dia Tidak bisa dipisah Dengan pertumbuhan gereja Pertama kali Entrance di dalam record Itu dia muncul Sebagai seseorang Yang udah disebutkan Karakternya Sons of encouragement So the next line is Dia jual rumahnya Jadi the first thing If you ever want To be encouraging to others Simple Simple Semua katakan simple Pertama encouragement itu Simple Betul ya Tapi powerful ya kan Nah gimana cara yang Paling simple Untuk encourage orang lain Gimana caranya Semua katakan simple Dengan memberi Memberi Mau memberi waktu Mau memberi uang Mau memberi pemberian Saya berdoa Sama Pastor Ronald Kami tidak punya ambisi Gereja ini jadi yang terbesar Yang terbaik Yang ter-ter-ter itu Kami udah salibkan Di kayu salib Tapi yang kami doakan Supaya gereja ini Bener-bener hidup Sesuai dengan firman Tuhan Dengan blueprint Daripada gereja mula-mula Gereja mula-mula Penuh dengan komunitas Yang dinamis Dan saling memberi In fact Poverty Hilang Gara-gara Berhasil Dibangun komunitas Dimana Tidak memiliki Exclusivity Hanya mementingkan Diri sendiri So the best The simple The most powerful way You encourage Is by giving Memberi Memberi Kalau kamu aja Memberi Susah Jangan kamu punya Angan-angan Akan mengalami Hal yang luar biasa Dalam hidup Kalau memberi aja Susah Iya kan Orang farisi dulu Ditegur sama Tuhan Yesus Kamu orang farisi Bagian yang seharusnya Kamu berikan kepada Orang tuamu Kamu tidak berikan Karena kamu bilang Sudah dipakai Buat pembangunan rumah Untuk ini Untuk misi Untuk itu Tuhan Yesus Buat suatu pernyataan Yang luar biasa Dia bilang begini Apa yang menjadi Bagian Buat rumah Tuhan Diberikan Your tithing You should not neglect But your Mercy You should not neglect Also Kalau kita nih Di dunia ya Hidupnya This Or That Betul ya Tapi Tuhan Yesus Ngajarnya It can be This And That Especially In terms of Giving Hello Sebenernya ini simple Tapi buat Mainkan orang Aduh beratnya Ngomong giving lagi Giving lagi Ya kalau anda Gak suka denger Kata giving Ganti agama For God So love the word That he Give He give Jadi kata Definisi Daripada So love Kasih yang teramat Sangat itu apa Memberi 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 Kalau kamu punya Kesulitan denger Kata memberi Ya jangan percaya Yesus Jangan jadi Kristian Ada amin Semuanya Jadi You become Front row supporters And encourage others By giving Yang kedua Front row supporters Ini encourage others By extending grace Dengan mengulurkan Kasianugerah Ya Ini Di dalam Anda tahu kan ceritanya Bagaimana Paulus ini Adalah seorang Bounty hunter Buat gereja Orang farisi Betul ya Ingat ya ceritanya Namanya dulu Saul Betul ya Di dalam bahasa Inggrisnya Dibilang Saul was Breathing Threat Jadi dia tuh Waduh Gambarannya Dibilang Saul was Ravaging The church Ravaging Kata Ravaging itu Gambarnya seperti Babi hutan Yang masuk ke Kebun Vegetable Dan dia bukan Cuma makan Daun di atas Tapi dia tarik Sampai ke akar Akarnya Itu namanya Ravaging Jadi Paul itu Saul itu Seek to Uproot Believers Mencabut orang Kristen Gereja Melua Sampai ke akar Akarnya Dan bahkan Dia diberikan Surat sertifikat Oleh gereja Di Yerusalem Dia boleh Siapa aja Tanpa ditanya Tanpa persidangan Dan boleh langsung Diukum Boleh langsung Dibunuh Kira-kira Ini orang scary gak Banget Scary banget Tapi yang terjadi Waktu dia lagi Kedamas Iya kan Grace Touch him Betul ya Dia padahal Berpikir yang dilakukannya Melayani Tuhan Betul gak He thought What he was doing Was a service to God Tapi apparently The God Itu was himself Waktu singkat cerita Dia converted Betul ya Dia bertobat Dia bertobat Dan dia sesudah Dijama oleh Ananias Dia langsung Mulai melayani Alkitab mencatat Begitu dia bertobat Dia langsung mulai melayani Begitu dia Butanya sembuh Dia langsung mulai melayani Tetapi yang terjadi adalah Orang gak percaya dia Betul gak People don't trust him Ini liat nih Di kisah Rasul 9 Ayat 26 Dibilang ini When he came to Jerusalem He tried to join the disciples But they were all afraid of him Not believing that he really was a disciples Jadi orang takut Tapi gereja juga kadang-kadang seperti itu memang Orang yang sebenarnya butuh harapan dan pertolongan di gereja Justru sama gereja ditutup Betul gak? Seringkali kita We're not doing a good job Of being a church That's honest Tapi on the other side On the other hand Can you blame the church also? This guy is scary Untuk membuat anda jelas siapa kira-kira Saul Buat anda milenial Kalau zaman sekarang Saul itu seperti Negan di Walking Dead Ya kira-kira kayak gitu Yang nonton Walking Dead Senyumnya takut-takut Boleh ya pastor? Boleh? Kira-kira seperti Darth Vader di Star Wars Tau-tau bertobat gitu ya Gak mungkin banget kan Ya Paulus itu seperti itu dulu Maaf yang di atas umur 60 Mungkin saya gak tau Ekoivalensinya di movie anda jaman dulu Jaka Sembung atau apa Gak tau Tapi ya ini orang nih ngeriin banget Dan bertobat Jadi gak ada yang percaya Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Barnabas satu-satunya Itu yang Throw his arm around Paul And say I'll vouch for you I'll vouch for you Bahkan apa yang terjadi? Lihat But Semua katakan but I like the buts of the Bible But Barnabas took him Barnabas took him And brought him to the apostles Ini apostles ini adalah Elite circle nih The original eleven Iya kan? Kan satu udah mati The original eleven Ini elite circle nih Yang pernah duduk tidur Berdiri makan bersama-sama dengan Yesus Gak sembarang boleh masuk Barnabas nih yang punya backstage All access pass Itu ajak ini Pengemis cinta ini Masuk ke dalam Barnabas Dan dia bilang begini He told them how Saul on his journey Had seen the Lord And that the Lord had spoken to him And how in Damascus he had preached fearlessly In the name of Jesus Kebayang ya? Anda bayangkan gak? Seandainya Seandainya Tidak ada Barnabas Saya mau terjemahkan konteksnya Ke zaman kita sekarang ini Seandainya tidak ada Barnabas Dan Paulus tidak diterima oleh Barnabas Alkitab Anda perjanjian baru kurang dua per tiga Karena yang nulis adalah Saul Bayang gak? You thought encouragement is simple? It may be simple But the effect of it Is never simple Mungkin Anda Aduh pastor aku gak bisa main piano Pastor aku gak bisa nyanyi Batok aja vales I cannot carry a tune even with a bucket Saya mau tanya Kamu bisa gak encourage orang? Ya bisa lah Ya udah itu aja Itu aja Itu simple tapi pack a punch In fact the church was built On the premises of encouragement Front row supporters encourage others By extending grace Jadi kita ini jangan suka menghakimi orang Kalau kita sendiri Orang Indian Native American Punya pepatah gini Never judge a person Before you walk On their shoes For a mile Adalah gini Be kind Everyone you meet Is fighting a battle You know nothing about Betul gak? Ya kan? Sebagaimana kamu desire orang Untuk merciful ke kamu Kamu be merciful to other people Halo? Kita jangan labeling orang Jangan ngejudge orang We need to be full of grace Because you never know The guy that you extended your grace to Could be the next soul Halo? Ada amin semua ya? Next Front row supporters encourage others By getting excited about their growth Of others Ya Jadi Nah ini 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 Saya tahu saya ngomong di tengah-tengah keluarga Jadi saya gak malu Dan saya gak takut Dan saya tahu Anda Gak cuma mendengarkan perkataan Tapi Anda tahu hati saya By now Kalau Anda belum yakin hati saya Berarti too late Kita udah bergerija Udah 17 tahun lebih ya Tapi Kita harus menjadi orang nih Yang celebrate success And especially if the success Is the success of other people Halo? Janganlah kita menjadi orang Kristen yang Kalau gue gak happy Semua orang gak boleh happy Halo? Remember we either feel Or Drain The thing of other people Ada orang yang karunia Everybody brings joy Some by coming Some by leaving Let's be the kind of people That brings joy Every time we come And let's be the kind of people That when we leave People are sad Because every time we come We bring something positive Jangan jadi seperti orang Yang selalu datang Dengan jarum yang besar Di toko balon Ada orang yang pekerjaannya Full time itu adalah Balloon popper Everybody else Joy balloon Pop Wih Gue dapet ini loh Good deal loh Ah Gue punya Lebih murah Ini gue dikasih Pop Mana menang Beli murah sama dikasih Betul kan? Dia merasa Kalau dia gak lebih tinggi Dari orang Dia kayak cacing gitu loh Bukan siapa-siapa Kasian banget Wih gila lu Gue kemarin makan ini Patai Lu udah pernah cobain yang ini belum? Padahal dia sendiri Gue belum nyoba Tapi dia tau ini orang Gak kecana karena gak punya mobil Belom Cobain dulu ini Baru bilang ini enak Kenapa sih kita tuh gak bisa Oh really? Wow I'm glad you're happy Betul gak? Kenapa sih kita nih Jadi orang Kristen yang Begitu ngeliat orang happy Kita nyinyir Tau nyinyir gak? Itu bahasa Perancis sebenernya Nyinyir Ngomongnya masih agak ngetril Saya tuh heran loh Kenapa kita nih gak capable Of seeing other people happy Bukan orang gereja kita Pernah satu saat Jemaat saya sendiri Saya gak usah sebut lah namanya Inisialnya Pastur Eh si ini Baru ini ya Gitu saya bilang Oh iya pastor tapi tau gak Itu gimana dapet I don't need that information I mean Even though dia bukan jemaat kita Bukan berarti keberhasilan Dia itu gak valid Hello Let's be big people Big people Talk about God Small people Talk about other people If we have to talk about Other people Why not talk about Good God In the life of Other people Hello Rochester City Blessing Church Are you awake? Can we be this kind of people? Because we have a good God We have a God Who did not count our offense Dia gak memperhitungkan Kesalahan kita Kenapa kita cari-cari Kesalahan orang lain Ya Cepet aja ya Kisah Rasul 11 23 24 Lihat nih Jadi Up to this point Firman Tuhan itu Injil hanya baru diberitakan Di kalangan orang Yahudi Padahal Yesus Di kisah Rasul 1 Ayat 8 kan bilang Kamu akan menerima kuasa Saat kamu menerima Rok Kudus Kamu akan jadi saksiku Dimana? Jerusalem Judea Jerusalem Judea Masih Yahudi Samaria Nah ini mulai nih Mixed bridge Kawin campur belas teran Herder sama pudel Itu ya Ini Satu kenistaan Di hadapan orang Yahudi Jerusalem Judea Samaria Sampai ke Ujung bumi Ini udah bukan even Ada blood set per empat Daripada Yahudi Jadi bangsa lain Jadi mereka Stay di Jerusalem Sampai akhirnya Aniaya dateng Semua tercerai berai Dan yang tercerai berai Itulah mulai memberitakan Firman Tuhan They have this crazy idea You know what If this Jesus Savior Work for the Jew Maybe it also Work on other nation So mereka mulai memberitakan Ke orang Greek Orang Pamphilia Sampai ke Antioquia Di Antioquia Mereka menerima pemberitaan Itu bertobat Dan gerejanya Bertumbuh Apa yang terjadi? Ini The council of the apostles Terus di Jerusalem Sampai ke telinga mereka Belang Kita kan satu-satunya Pemberi sertifikat halal Ini warung mana Aku berani-berani Ngaku halal Jadi harus kita ratifikasi Harus kita kirim seorang Siapa? Ini bukan orang Yahudi Tapi lu udah Udah gambreng-gambreng Sweet-sweet Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Akhirnya mereka decide Let's send Barney Bukan The Purple Dinosaur Bukan Barnabas Kenapa? Karena dia seneng Sama yang kayak gitu Akhirnya Barnabas dikirim Kenapa yang terjadi? Barnabas Ini anda lihat Waktu dia sampai When he arrived And saw that Apa? What the Grace of God Had done He was glad And apa? Gak heran Namanya dia Sense of encouragement Karena dia selalu Encourage orang Ya kan? Encourage them all To remain true To the Lord With all their heart Ayat 24 Baca salah sama He was a good man Full of the Holy Spirit And faith And a great number of people Were brought to the Lord Karena kebaikannya dia Apa yang terjadi? Gereja bertumbuh Jadi Front row supporters nih They are excited About the growth of other people Melihat orang bertumbuh Seneng luar biasa Melihat orang Wow Luar biasa Even bukan saya yang ngalamin Puji Tuhan Dan dia celebrate The accomplishment Of other people Dia celebrate The milestone And the achievement Of other people Kenapa? Simple Because what's celebrated Gets to be repeated Apa yang dirayakan Akan diulang Akan terulang Betul gak? Ini kan Rulenya parenting Betul gak? Kamu lihat Anakmu buang sampah Pada tempat Wow You're so good Anaknya ngeliat Panik amat Bapak gue Gitu ya kan Oh Oh Oke Langsung dikasih ice cream Oh berarti Throwing this Into that box Equal to ice cream Guess what he will do next time Diulang What gets celebrated Gets repeated Simple Jadi pada saat kita Merayakan kebaikan Dalam hidup orang lain Sekalipun itu Bukan milik kita Bukan kita ngalamin Bukan orang jemaat kita Bukan satu suku Dari langwan Sama-sama kita Ini orang dari kakas Am I on thin lines? Ini orang ampun Who cares? When you see the goodness of God In the life of a person Celebrate it anyway Give God glory And when God saw you You are grateful for the goodness That he did To other people Guess what he will do Oh you like that Let me send this one to you Your direction Boom And then next time Kita yang dapet Hello Ini front row supporter Kayak begini Encourage others You know By getting excited About growth of others Berikutnya Front row supporters ini Encourage others By meeting the need With the best solution Even if The best solution Itu bukan dia Ada orang yang mentalnya Itu begini Unless I initiate it I don't want to do anything I don't want to be part of it Di Amerika terkenal Kalangan bisnis mental itu Namanya What's in it for me Kalau gak nguntungin buat gue Ngapain gue kerjain Oh What's in store for me bro If I do this Gue dapet apa Iya kan Kalau anda beroperasi Dengan mindset seperti ini Anda perlu bertobat Karena anda jauh dari Tuhan Anda jauh dari Tuhan Prinsip Alkitab Tidak seperti itu Ini lihat nih ya Kita ulang lagi yang tadi Kisah Rasul 11 24-25 Jadi Nabas Datang ke Antioquia Antioquia ini By the way Anda tau gak Di Antioquia Untuk pertama kali Murid-murid disebut Kristen Halo Betul ya It was in Antioque That the disciple Was called as Christian Before Mereka disebut Emwe Eh sorry Way The way The way Kenapa? Karena Yesus Memproklamirkan I am the way Jadi pengikut Yesus Dia bilang The way Itu ya Tapi di Antioquia Untuk pertama kali Yang mereka dikenal Sebagai Christian Kenapa? Dan ini kontribusi Siapa? Ini kontribusi Daripada Barnabas Barnabas yang meneguhkan Gereja itu Dia yang mentahbiskan Dia yang encouraging Sehingga gereja itu bertemu Nah tapi Sesudah gereja itu bertemu Perhatikan apa yang dia lakukan Dan Barnabas went to Tarsus To look for Saul Kenapa dia cari Saulus By the way Saulus itu nama Yahudi Saul Kemudian namanya berubah Jadi apa? Karena Paul itu adalah Versi Yunani Versi Greek Daripada nama Saul Paulus ini adalah Rasul yang khusus Diutus untuk melayani Gentiles Non-Yahudi Padahal dia orang Yahudi Dengan kastar tertinggi Lebih tinggi dari Petrus Sementara Petrus ini nelayan Dia sebenarnya kastar rendah Tapi dia ditugaskan Di Jerusalem Di epicenter Daripada keyahudian Nah Saulus ini Tugasnya melayani Orang-orang Yahudi Kenapa? Karena dia mengerti mereka Mengerti culture mereka Mengerti mindset mereka Dan dimana dia layani Makanya gereja bertumbuh Karena ini seorang rasul Yang mengerti Bagaimana caranya Menjangkau hati Orang Gentiles Nah anda lihat ya Barnabas melihat Gereja bertumbuh Kalau dalam konteks Orang zaman sekarang Bikin service kedua Bikin service ketiga Bikin service keempat Hire associate pastor Tapi dia tetap disitu Barnabas gak gitu mentalnya Dia tahu bahwa Untuk mengakomodasi Pertumbuhan gereja ini Butuh seseorang Yang mengerti mereka Dan saya bukanlah orangnya Halo? Saya bukan orangnya Dan dia cari Saul of Tarsus People who are back row Front row supporter They are networker Karunianya dia Menghubungkan orang Ke destiny orangnya Ke destiny Betul? Kita harus jadi orang yang besar Kalau itu bukan bagian kita Tapi kita tahu Siapa yang bisa Kenalkan Hubungkan Hubungkan One of the job in my life Is to connect people Dan saya Lihat ini terjadi Bagaimana Tuhan Melakukan pekerjaan besar Pada saat kita Ini menghubungkan orang lain Kepada orang yang tepat Betul? Even though kita gak dapat komisi Kita gak dapat apa-apa Jangan lupa Pada saat ini terjadi Gereja Antiochia ini Bertumbuh secara luar biasa Dan ini menjadi salah satu Gereja misioner yang luar biasa Kenapa? Karena ada seorang rasul Yang tidak merasa Insecure pada saat orang lain Lebih dipakai daripada dia Halo? Pada saat ada orang lain Yang lebih dipakai Oh dong Gue enggak Kemal lah Jangan kecil hati Ya Barnabas ini seorang Lewi Tapi dia seorang Cyprian Seorang Helenis Artinya apa? Dia orang Yahudi Yang tidak lahir di Yerusalem Di mata orang Yahudi Lu Seperti kita di Indonesia Oh Ngana menado Iya Kita lahir di Jakarta Oh menado kart Ngana Jadi Barnabas ini kart Yahudi kart Cuma buruknya Di jaman itu Kalau lu dibilang Cyprian Atau lu dibilang Helenis Berarti tidak lahir di Itu sama dengan Gentiles Gentiles artinya non Yahudi Jadi dia tidak bisa punya hak khusus Dia enggak bisa melayani Padahal dia orang Lewi Kalau di dalam kasa orang Yahudi Ya sebenarnya Kalau anda kira-kira jadi Barnabas Keki enggak? Kira-kira kecil hati enggak? Kira-kira bitter enggak? Gila lu Gue lahir kan enggak bisa milih Dimana? Lahir dimana? Betul ya kan? Enggak bisa pre-order Gue mau lahir di keluarga apa Gitu ya Rambut kayak gimana Enggak bisa Tapi instead of being bitter Apa yang terjadi? Dia jual miliknya Dan dia kasih ke The same apostle Yang mungkin apostle Yang tidak mengizinkan dia Untuk layannya Ngerti maksudnya? Dunia ini enggak perfect Pelayanan enggak perfect Gereja enggak perfect Apalagi pastor Tetapi pada saat Ada orang yang mengerti Bahwa yang dia layani Bukan manusia Bukan sistem Tapi Tuhan Instead of bitter You can be better If you can only be happy Kalau kamu yang maju Berarti kamu kecil banget Kamu orang terkecil Di kerajaan Tuhan But when you can celebrate And when you can connect others Even when you get no benefit whatsoever Inilah yang namanya front row supporter Ini yang namanya front row supporter Dan sebagai akibatnya Penginjilan berjalan dengan luar biasa Yang terakhir Front row supporters itu Encourage others by giving second chance Second chance Ini kisah Rasul 15 Anda catat aja 37 sampai 39 Jadi ceritanya gini Barnabas dan Paulus Barnabas dan Paulus ini Mereka berjalan bersama-sama Dalam pelayanan Dan biasanya mereka Bawa beberapa murid Nah salah satu yang dibawa itu Adalah yang namanya John Mark Johannes Marcus John Mark Nah pada sampai satu ketika Di dalam kisah Rasul 15 Johannes Marcus ini Barnabas bilang Paulus Bagaimana kalau kita kunjungi lagi Setiap gereja-gereja lokal Yang kita sudah tanam Kita kunjungi lagi Supaya kita menguatkan mereka Paulus bilang Oh that's a good idea Barn Gitu Oke Aku bawa John Mark Nah Paulus keberatan Kenapa? Karena di salah satu kota Di Pamphylia Johannes Marcus meninggalkan mereka Jadi dia backslide Wah Tapi Barnabas kekeh No no We should bring him We should bring him Tapi Paulus gak setuju Akhirnya mereka Terjadilah perselisihan Apa namanya Sharp disagreement Akhirnya mereka part ways Barnabas tetap membawa Johannes Marcus Paulus membawa silas Apa yang terjadi? Ya Nah ini loh Barnabas ini adalah Seorang supporter Seorang encourager Yang dia itu Tidak mudah menyerah Pada saat dia melihat Orang jatuh Dia memberikan Kesempatan kedua Kepada seorang Johannes Marcus Dan anda tahu Bahwa Pada akhirnya Di dalam kehidupan Paulus Itu dia Ngomong ke anak rohania Timotius Di 2 Timotius 4 11 Dibilang begini Hanya Lukas yang ada Bersama dengan aku Tolong kamu Bawa Marcus Kesini Dan bawa dia Kepadaku Karena dia ini Sangat menolong Buat pelayananku Siapa Marcus ini? Ya Johannes Marcus John Mark Iya kan? Jadi Paulus yang tadinya Kesel banget Sama dia Akhirnya di akhir hidupnya Paulus bilang Can you bring him to me? Because dia sangat useful Tapi tau gak? Siapa yang merestorasi dia? Namanya gak disebut Tapi yang merestorasi dia Yang giving dia second chance Yang setia sama dia Itu adalah Barnabas Sebenernya lucu ya? Saya kalau jadi Barnabas Paul Serius lu Paul Lu gak mau terima Johannes Marcus Ingat gak waktu Semua Rasul di Yerusalem Mau nengok ke lu aja Pada kagak mau Siapa yang memberikan Kesempatan? Iya kan? I vouch for you And even people Don't wanna touch you With a 10 foot pole But I vouch for you Why won't you extend The same grace to John Mark Anda tau ya Johannes Marcus siapa? Dialah penulis Daripada Injil Marcus Dia penulis dari Injil Marcus Dan menurut Pala ahli Alkitab Mereka percaya bahwa Injil Marcus itu yang pertama kali ditulis Sebelum kitab Matthius dan Lukas Bahkan kitab Matthius dan Lukas Mereka percaya Itu waktu nulis Penulis Matthius dan Lukas Itu pakai referensi dari kitab Markus Untuk menulis kitab Matthius dan kitab Lukas Jadi kalau gak ada seorang Barnabas 2 per 3 daripada perjanjian baru kita gak ada Yang lebih parah 3 Injil gak gak ada Matthius, Markus, Lukas gak ada Kita Johannes doang Sama Wahyu Yesus lahir penghakiman Happy lo Ya enggak lah ada buku yang lain Tapi ini I'm trying to make a point here Anda kebayang gak? When you think encouragement is simple Terlalu kecil Never underestimate the power of encouragement And you can encourage people with so many creative ways When you give Pada saat anda memberi Pada saat anda extend grace Pada saat anda menunjukkan belas kasihan kepada orang Pada saat anda merayakan gitu ya Keberhasilan orang lain, progres orang lain gitu ya Pada saat anda meeting the need with the best solution Even if it doesn't include you Pada saat anda memberikan second chance Kepada orang lain Barnabas ini orang yang luar biasa Perhatikan baik-baik Kalau di dalam zaman dulu Urutan penulisan nama itu penting Karena itu menunjukkan siapa yang in charge Ini kuncinya untuk membaca teks dalam Alkitab Jadi kalau di dalam Alkitab zaman dulu Kalau disebut waktu pertama kali mulai pelayanan Kita semua tahu bahwa Paulus itu direstorasi oleh Barnabas Makanya anda lihat Di dalam teks daripada kisah Rasul Kisah Rasul 11 ayat 26 disebut Barnabas and Saul Begin their ministry Barnabas and Saul Berarti siapa yang in charge? Yang lebih senior siapa? Barnabas Kisah Rasul 11 ayat 30 Barnabas and Saul Kisah Rasul 13 ayat 1 ayat 4 ayat 7 Barnabas and Saul Tak tahu kisah Rasul 13 ayat 13 Judulnya Paul and Barnabas You see what's going on here? Paulus menjadi semakin dewasa Dan di dalam kedewasannya itu Anak jadi lebih suksesful daripada bapak Ini luar biasa Berapa baik daripada anda Bapak yang gak mau anaknya lebih hebat dari anda Eh 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 lu jangan kurang aja Ingat lahir dari mana lu? Eh kenyataannya kita suka gitu Anak rohani kita Eh ya salah Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 3 Paul and Barnabas Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai Dan ayat 24 Paul and Barnabas Nah ini yang lebih gilanya lagi Kisah Rasul 16 ayat 6 Judulnya ada Paul and his companions Namanya Barnabas gak even ada Tapi itulah seorang Barnabas Jiwanya dia adalah If I can just encourage It doesn't matter if People know But the most important is that I do it I do what I'm called to do And whatever I do Apapun yang saya lakukan Saya lakukan Di hadapan satu audience Itu Tuhan Halo Ada satu pepatah yang Menggugah saya Belum gini It's amazing what we can accomplish When nobody cares who gets the credit Nanti terjemahin sendiri It's amazing how much we can accomplish When nobody cares who gets the credit Barnabas gak peduli namanya dia Ada atau enggak Tapi dia melakukan itu semua Dia melakukan itu semua Dan hasilnya nyata Again remember We are empowered to bring the light Saya mau encourage We need to be front row supporters To each other Oh wait Why are we not moving We need to be front row supporters For each other Amen Kitab Ibrani bilang begitu But encourage each other Daily Saling menghibur Saling menguatkan satu dengan lain Setiap hari Selama masih dapat dikatakan Hari ini So that none of you may be hardened By sins deceitfulness Kita harus saling Encourage one another Amen Satu saat nanti Anda akan dikenang oleh Apa yang Anda lakukan Waktu Anda hidup Iya kan Barnabas hari ini Kita percakapkan dia Kita katakan Anda kebayang gak Satu saat Kalau Anda meninggal Kira-kira di funeral Anda Orang akan ngomong apa Itu nomor satu Yang kedua Siapa yang hadir Dan memberikan eulogy buat Anda Ini kebayang ya Waktu di funeralnya Barnabas Satu-satu naik Panggung Seorang yang gagah naik Orang-orang pada Polos 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 bilang gini Dia kasih eulogy He was there When no one was there for me Dia menerima saya Pada saat gak ada orang Yang mau menerima saya Dia Memberikan kesempatan Kepada saya Pada saat tidak ada Pintu yang terbuka Dia selalu encourage saya Pada saat saya melakukan Hal yang luar biasa Dan pada saat saya gagal Dia gak mengkritik saya Tapi mengencores saya Bahkan di dalam Disagremen kami pun Dia tidak pernah menjelekan saya Kepada orang lain Gak pernah ada tuh Di dalam Alkitab ada Paulus mengkritik Petrus Karena memang Petrus Sempat membuat salah Tapi tidak ada di dalam Alkitab Barnabas berbicara buruk Mengenai siapapun Tidak ada Dan dia katakan Kalau bukan karena Barnabas Saya tidak ada disini hari ini Gak lama Dia turun Ada satu orang datang I used to be a pagan Saya ini orang Penyembah berhala Saya jauh dari Kasih Anugerah Tuhan Tapi karena dia Hari ini saya ada Di dalam Kasih Anugerah Tuhan Inilah orang yang bertopat Di Antioquia Kemudian dia turun Gak lama Seorang elderly man Datang Dengan tongkat Itulah John Mark Johannes Marcus Dia bilang You wanna know the truth? The truth is I'm a quitter Saya orang yang Udah menyerah Meninggalkan Tapi satu saat Ada orang yang Berkata kepada saya You are not your failure You don't have to get stuck Di tempat dimana Kamu gagal He believe in me When no one believe in me He believe in me Even when I don't believe in myself Dan hari ini Saya ada Oleh karena dia Itulah Johannes Marcus Penulis kitab Marcus Gak lama ada lagi Ibu-ibu tua datang Dulu saya gak punya uang Buat makan Buat anak-anak saya I don't know how to feed them Saya gak tau mesti bayar rent Dari mana Tapi satu saat Mbak Nabas Menjual rumahnya Dan memberikan kepada Rasul Dan Rasul memberikan kepada saya Oleh karena kemurahannya Sampai hari ini Saya ada Dan anak-anak saya sekolah Sudah lulus Sudah menjadi orang Kebayang gak kira-kira? This is just a fantasy But I think there is some truth in it Amen Anda hari ini punya pilihan Are you gonna be the one That fill the tank of other people Or are you gonna be the one That drains the life of other people Anda mau jadi Back row spectator Yang kerjanya cuma ngeritik Only take, 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 take Or you can make the noble decision I wanna be a front row supporter Lord what I have May not be much But I wanna give it to you Let me tell you the truth Saya ada sampai hari ini Karena saya memiliki front row supporters Yang to this day Even kalau saya sebut namanya Anda gak tau Tapi orang ini selalu mengisi tanki saya Seringkali send text ke saya Kemarin waktu ulang tahun Saya dapet text Yang dia ngomong singkat Tapi apa yang dia ngomong itu Bener-bener move me Karena dia tau saya Dan dia selalu ada dalam kehidupan saya Di dalam critical time of my life In my high, in my low My life becomes richer and better Because of people like that And in fact it is because people like that That I made a decision That I wanna do the same thing For other people To become front row supporters Saya percaya ini panggilan Tuhan Buat setiap daripada orang percaya Kita bukan coba Lord, enlarge my vision Itu mah biasa Tapi justru maksud kita Lord, biar apa yang aku lihat ini Orang lain juga boleh lihat Karena tinggal di dalam kegelapan It is too much to bear It is too much to bear For somebody to breathe in the darkness Without ever seeing a glimmer of hope I've seen what hope can do to me Help me Lord So that nobody else Should be suffocated in the darkness Enlarge my vision So that kenapa yang aku lihat Orang lain juga bisa lihat Supaya keselamatan yang sudah mengubah aku Juga bisa mengubah hidup orang lain Supaya berkat yang kau berikan kepada aku Orang lain juga bisa rasakan Life is too short To just leave it for yourself Nah ini doa saya Supaya kita menjadi jemaat yang Memberkaya kehidupan orang lain Supaya nama Kristus dipermuliakan Amin Let's be front row supporters For many people who are hurting out there Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.